satu lagi saja biar enak anak-anak Ustadz ulangi ya tadi sempat hilang sinyal sekarang sudah kembali lagi Oke bismillah olahraga yang ada di tampilan kalian olahraga yang ada di layar kalian depan kalian itu tadi kata teman kita ambil namanya sepak bola ya betul nah teman-teman harus tahu ya kalau bermain sepak bola itu tempat yang digunakan adalah lapangan lapangan yang ada rumputnya yang luas makanya orang-orang menyebut namanya lapangan sepak bola nah berikutnya anak-anak juga harus tahu alat yang digunakan untuk bermain sepak bola terlihat ada yang sedang mau menendang ini nomor 15 di punggungnya sama yang menggunakan kaos mirah ini yang ditendang itu namanya semuanya tahu ya eh apa kira-kira coba usah tanya ke teman perempuan kira-kira kalau laki-laki pasti semuanya tahu kalau yang perempuan coba usah tanya ke Jihan Jihan kira-kira alat yang digunakan untuk bermain sepak bola apa namanya nih bola bola oh betul ya baik dimatikan lagi Mbak Jihan anak-anak satu materi yang pertama adalah sepak bola nama tempatnya lapangan alat yang digunakan adalah bola tapi butuh itu yang di belakang itu yang biasa untuk tempat gol-gol itu apa namanya laki-laki kayaknya ini yang tahu ya coba ada yang tahu kira-kira belakang itu namanya apa boleh angkat tangan yang mau jawab Fikri oke Fikri coba Fikri apa Fikri oke gawang apa Fikri gawang oke betul ya inget-inget nama ini gawang hati-hati jangan sampai jaring ikan ya kalau jaring ikan bukan seperti itu mbrojol semua ya gawang baik Fikri dimatikan Fikri ini terus satu lagi yang digunakan untuk menendang ini pakai apa ini sepak bola ini coba teman ada yang tahu Kinara kayaknya mau menjawab boleh Kinara apa sepatu bola oke sepatu bola ya kiri-kiri sepatu bola di kakinya itu ada giginya itu apa namanya ya yang kayak gigi di bawahnya itu yang tajam untuk untuk apa untuk agar ketika lari lebih kuat dan tidak terpleset-pleset ya baik kembali dimatikan anak-anak oke berikutnya apa nama olahraga yang ada di tampilan layar kalian masalah masalah masket 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 kembali dimatikan usat akan meminta teman-teman yang menjawab ya baik baik tadi ada yang sudah menyebutkan nama olahraganya basket betul ya baik ustad coba ingin tanya Kalau lapangan jelas ya, tinggal bilang lapangan basket. Berikutnya usah tanya ini, namanya apa ini? Ada yang pernah tahu alatnya yang digunakan? Boleh angkat tangan? Alat yang digunakan untuk bermain basket? Hayu, hayu, coba hayu buka. Apa Mbak Hayu? Bola basket. Bola basket, gampang ya. Alat yang digunakan untuk bermain basket, salah satunya adalah bola basket. Nah, yang ini, tempat untuk memasukkan bolanya, apa namanya? Tempat yang digunakan untuk memasukkan bola. Nama alatnya itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan, yang pernah mendengar. Yuk, kan kadang, oke, sakti, sakti kayaknya tahu nih. Sakti, bola yang biasanya dimasukkan ke sini, namanya apa itu? Ring. Ring. Oke, coba benar enggak ya? Ring basket. Ring basket. Oke, betul teman-teman. Nanti kalau ada soal, nama alat olahraga berikut ini adalah, nanti Ustadz kasih tanda panah. Kalian jawab aja. Ring basket. Pasti betul. Oke, baik. Yang berikutnya. Ustadz, sekarang akan coba... Buka semuanya. Khawatir ada yang ingin menjawab dari tadi, tidak bisa ya. Silahkan. Ustadz ingin bertanya kepada semuanya. Buka semuanya. Boleh kalian terjelang lapangan penuh tangkis. Boleh juga lapangan badminton. Ini ada yang tahu ini, alat yang digunakan. Oke, lopok. Paket. 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 Satunya lagi apa ini? Paket. 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 Baik, semuanya tahu nama olahraga yang ada di gambar layar kalian? Namanya Renang ya. Nah, tapi pusat ingin tanya tempat yang digunakan untuk berenang, alat-alatnya. Oke, ada yang tahu kira-kira di samping ini yang buat berenang? Namanya apa? Angkat tangan, boleh? Yang belum sempat menjawab dari tadi, Danis, boleh dibuka suaranya? Halo, Danis. Oke, baik, pusat ke Franzo. Halo, Franzo, dibuka suaranya, coba. Oke, Franzo, tempat yang digunakan untuk olahraga renang, apa namanya ini? Boleh dibantu, Ukasya, tempat yang digunakan untuk olahraga renang, apa, Ukasya? Renang, kolam renang. Tempatnya apa? Kolam renang. Oke, kolam. Kolam renang ya, ingat-ingat. Baik, selain kolam renang, alat-alat yang biasa dipakai atau digunakan untuk berenang. Nah, ini apa namanya ini? Coba, Danis, tahu namanya apa? Baik, ada teman lagi yang mau menjawab? Bantu semuanya yang ingin menjawab. Kira-kira apa yang digunakan? Bapan. Bapak, mata berenang. Bapak, mata berenang. Bapak, mata berenang. Bapak, mata berenang. Bapak, mata berenang ya. Bapak, mata berenang. Yang ini, yang ke bawahnya apa? Bapak, bu. Bapak, bu. Bapak, berenang. Apa, Nara? Bapak, berenang. Bapak, berenang. Berenang. Baik. Jawaban teman-teman sama ya. Baik. Alat yang digunakan, salah satunya ada kacamata, yang kedua, yang bawah itu, yang dipegang ini. Ada yang namanya tadi, benar teman-teman tadi? Bapan pelampung atau pelampung boleh. Satu lagi yang dipasang di kaki ini. Namanya apa ini ya? Yang buat berenang. Satu lagi. Boleh ada yang tahu, Rasha? Apa kira-kira namanya itu? Yang dipasang di kaki? Akib, tahu Akib? Boleh Akib dibuka suaranya? Namanya apa, Akib? Yang dipasang di kaki itu? Kakib, bebek. Kaki apa? Kaki bebek. Kaki bebek. Oke. Ada yang menyebut kaki bebek? Ustaz akan coba tunjukkan. Kaki apa itu? Kaki bebek. Kaki kata ya. Kaki bebek itu agak lebar. Kalau panjang seperti itu, kaki kata. Oke, baik. Anak-anak kita lanjutkan dulu agar lebih matang memahamannya. Kita tadi sudah belajar berapa alat olahraga kemarin. Nah, satu lagi nih. Apa nama olahraga di layar yang kalian... Lihat. Kemana? 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 Ustaz, tanya nih. Alat yang digunakan itu apa namanya? Alat yang digunakan itu apa namanya? Alat yang digunakan untuk kemana? Nah, kalau ini ada yang menjawab jarum busur. Tadi apa lagi? Boleh. Jawab aja ya. Panah. Ini panahnya ini. Kan olahraga yang ada di gambar ini kalian bilang tadi memanah. Betul. Alat yang ini yang buat musuh ini ya. Ini panah. Berikutnya. Nah, ini apa ini? Ada yang pernah tahu namanya ini? Yang dipegang itu? Boleh angkat tangan kalau pernah mendengar dan tahu namanya? Siva mungkin tahu? Atau Aisyah? Boleh dibuka suaranya? Apa Aisyah? Iya, Ustaz. Ada yang? Aisyah. Mungkin Aisyah tahu. Mungkin dibuka suaranya, Aisyah. Apa Ustaz? Tahu namanya ini? Yang dipegang ini ada senarnya? Teman yang lain mungkin tahu? Andra. Kayaknya Andra. Tahu Andra? Buka Andra. Suaranya Andra. Panah. Busur panah ya. Ingat. Aku jawabin. Busur panah. Satu lagi. Apa ini yang ada yang tahu? Ayo, yang tahu boleh menjawab. Apa kira-kira? Papan busur. Bukan. Papan busur. Papan busur. Ayo. Papan busur. Papan busur. Dibaca. Papan tanah. Papan. Papan target. Panahan yang dibuat untuk memanah. Papan binggat penyakit. Baik. Sekarang Ustadz bertanya. Beritanya. Dari yang pertama tadi. Dari mulai yang pertama. Nama olahraga yang Ustadz tampilkan apa pertama? Papan. Tepat bola. Tepat bola. Tepat bola. Tepat bola. Baik. Yang kedua, Bang. Bola basket. Bola basket. Yang ketiga. Gulu tangkis. Atau batminot. Yang keempat. Bola basket. Bola basket. yang keempat untuk latihan kalian buku paket kalian pegang ambil, coba dilihat itu di halaman enam belas sampai tujuh belas di halaman enam belas ada gambar-gambar alat dan tempat untuk berolahraga ada gambar yang pertama itu sudah ada jawabannya namanya olahraga folly yang digambar tersebut satu sudah dijawab ya folly nah sampingnya itu ada lagi tapi belum ada jawabannya ada titik-titik kalian mengerjakannya boleh dikerjakan nanti sambil tanya-tanya ke ayah bunda boleh kalau tidak tahu lupa mungkin lihat di google atau youtube cari gambar yang seperti itu itu kira-kira nama olahraga apa yang sudah tahu boleh langsung ditulis di bawahnya itu halaman enam belas dan tujuh belas tapi kayaknya ada beberapa yang sudah sempat ustadz tampilkan tadi ya ada berapa ada satu dua tiga empat lima ada lima gambar yang tadi sudah ustadz tampilkan nanti tinggal ditulis nama olahraganya apa ya lalu bawahnya anak-anak yang halaman dua enam coba kalian lihat dulu jangan langsung dikerjakan lihat dulu halaman dua puluh enam dua sama enam dicari dua sama enam nah dua sama enam yang sudah ketemu disitu sama ya masih gambar tempat untuk berolahraga ustadz sebutkan disitu ada yang paling atas olahraga untuk apa ya tadi sudah ustadz sebutkan ya ustadz ustadz kasih tahu bawahnya ada juga yang bawahnya juga sudah wah ini sudah dipelajari semua barusan ya oke coba ustadz akan sekilas tampilkan 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 nah ustadz akan coba tampilkan ini tadi sudah sudah pelajari ya nama olahraganya apa alatnya apa saja yang ini juga sudah kita pelajari ya nama olahraganya apa alatnya juga apa tadi sudah disebutkan ini ini juga sama ya sudah ya tadi ya gambarnya hampir mirip dengan yang di buku ini juga sudah yang ini oke baik di halaman 26 halaman 26 kalian itu perintahnya adalah menggunting alat alat olahraga yang ada di buku paket kalian paling belakang paling belakang itu ada alat-alat olahraga kalian bisa dibuka nah itu nanti kalian gunting setelah digunting selamat menikmati Terima kasih.